Halo, seperti biasa, balik lagi bersama saya, Bang Ojan. Bagaimana kabar para pecinta aplikasi Breven? Tapi sampai sekarang aplikasinya masih error? Semoga di bulan depan pengguna aplikasi Breven bisa ganti hape jadi hape Samsung J2 Plem. Banyak banget pengguna aplikasi Breven, terutama yang pakai stock ROM. Entah itu Meme UI, Odo, OViv, King Cobra, bahkan hape IT. Tolong. Ngalamin error di saat memasang file SH. Tulisan errornya itu java.lang.semuriti.exception sama dengan inject. Lu mau pasang filenya sambil nyungkir balik, sambil salto bahkan baca mantra, file yang lu pasang itu nggak akan terinstall, alias ngambang kayak perasaan si Neng. Nah, penyebab error kayak gini di stock ROM itu nggak jauh di mata ataupun dekat di hati. Itu karena aplikasi Breven-nya error. Ya, lebih tepatnya nama errornya adalah Breven Server. Has no suci vcn permission. Kalau Breven di HP Android kalian itu kayak gini, dan nyari solusinya, ya berarti kalian ada di video yang paling tepat, Jum. Nah, karena gue udah berbagi tips yang kalian cari nih ya. Bisa dong, jempolnya itu buat tekan tombol to break. Ingat Jum, berbuat baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga Jum. Eh, dan bahasa Bang Ojen itu menyentuh hatinya si Neng. Oke, nggak usah banyak ucuk kumplang, langsung aja kita unggas ke tutorialnya Jum. Nah, step yang pertama, kalian buka aplikasi Breven, sampai muncul tulisan Breven Server, kayak yang ada di video. Agak hasil dibaca nanti Jum. Nah, selanjutnya, kalian tekan aja oke. Nanti kalian akan diarahkan ke opsi pengembang atau opsi developer. Nah, disini kalian gulir aja ke urutan yang paling bawah, tepatnya di bagian setelan aplikasi. Nah, disitu kalian cari fitur yang bernama Disable Permission Monitoring, atau bahasa legendnya nonaktifkan pemantauan izin. Ya, contohnya kayak gini Jum. Nah, kebetulan di hape gue itu nggak ada fitur Disable Permission Monitoring. Tapi ya, bebentukannya kayak gitu Jum. Nah, setelah kalian nyalain fitur Disable Permission Monitoring, kalian sudah bebas memasang file SH Jum. Udah nggak akan ada yang namanya error-error model java.langsemuriti lagi. Bang, di hape gue nggak ada fitur Disable Permission Monitoring. Gue udah ubak-ubak dibolak-balik sampai jual hape-nya itu kagak ada. Tenang Jum, masih ada cara yang kedua. Nah, buat step yang kedua, kalian buka setelan. Dan khusus pengguna Xiaomi ataupun Redmi, kalian tambahkan akun Xiaomi atau Mi Akun. Kalian login aja seperti biasa sampai selesai. Nah, kalau misalkan kalian sudah menambahkan akun Mi, selanjutnya kalian pilih setelan tambahan dan buka opsi pengembang. Nah, selanjutnya kalian gulir ke bawah. Disini ada fitur yang bernama Debugong USB atau Keamanan. Nah, disini kalian aktifkan. Nanti bakalan muncul tanda segitiga itu tanda seru. Kalian tunggu aja waktunya sampai selesai. Kemudian izinkan. Dan nanti bakalan muncul lagi. Ini nggak berbahaya. Pokoknya nggak ada masalah ke hape kalian. Kalian aktifkan tiga-tiganya sampai selesai. Dan ini yang terakhir. Sekarang kita aktifkan. Ini bakalan mengunci aplikasi Briefen-nya. Jadi aplikasi Briefen bakalan tertutup lagi. Nah, karena disini hape Bang Ojan itu nggak ada fitur debug melalui jaringan ataupun port. Jadi Bang Ojan bukanya menggunakan komputer. Bentar, Bang Ojan buka dulu. Oke, disini sudah Bang Ojan buka dan untuk tampilannya kayak gini. Udah nggak ada muncul error. Dan selanjutnya kalian tinggal jalankan aja file yang pengen kalian jalanin. Jadi kalian nggak akan ngalamin error seperti Briefen server atau java lang semuriti lagi. Ya terkecuali kalian non-aktifkan dua fitur yang gue sebutin tadi. Disable permission monitoring atau debagung USB. Yaitupun kalian harus hapus dulu aplikasi Briefen-nya. Jadi biar server itu bisa tereset. Nah, jadi itulah tips cara mengatasi error Briefen server. Atau gagal memasang file SH di aplikasi Briefen. Nah, setelah kalian coba dan berhasil. Jangan lupa jom kirim komentar kalian di bawah jom. Ya, kalau bisa sih pinjem dulu 100.